Dan biasanya yang datang itu, yang saya tahu itu orang-orang yang dalam keadaan bingung atau jatuh dari kebangkrutan misalnya. Beliau di sini tirakat untuk menenangkan diri sebenarnya, menyerahkan diri sepenuhnya untuk beribadah, kembali kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bicara tentang Masjid Agung Pangeran Kejaksan, saya memperkankan diri sebagai jamaah, bisa dikatakan jamaah atau pengurus, sebagian pengurus dari Masjid Pangeran Kejaksan, yang disebut sebagai juga Pangeran atau Syekh Abdurrahim. Beliau adalah kalau disejajarkan dengan Sunan Gunung Jati, itu adalah sebagai paman. Jadi beliau empat bersaudara. Beliau bernama Pak Syekh Abdurrahim, atau dikenal dengan Pangeran Kejaksan. Kemudian Syekh Abdurrahman, Masjid Merah, dikenal dengan Pangeran Panjunan. Ada lagi yang bernama Syekh Hafid Al-Baghdadi, kemudian Syarifah Qureshid Al-Baghdadi. Masjid ini sebenarnya bernama Tajuk Kecil. Anda sebatas ini saja, saka depan ini. Ini depannya adalah tambahan. Tadinya Masjid Kecil, bernama Tajuk. Ini rekomendasi dari Syekh Syarif, Syekh Datul Al-Kafi, Sunan Gunung Jati. Terima kasih telah menonton! Keaslian Masjid ini biasanya dicirikan dari saka yang terdiri dari saka jati. Kemudian ada ornamen piring-piring dari China, yang mungkin musid-musid kuno yang lain mungkin seperti ini, sama. Tekstur bangunannya atau tempat yang terdiri dari saka jati. Kalau modelnya lah, kalau bangsa kita bisa gampang pemahaman ngomong, terdiri dari saka-saka dan pintunya kecil biasanya gitu, pintunya kecil. Itu saja dari saya. Ya mungkin pada waktu itu menghindari atau filosofinya supaya kita merendah, menunduk untuk masuk ke dalam masjid atau musholah. Jadi dibawa dari masyarakat kita tidak bisa apa-apa, atau lahawlah mungkin lambangnya lahawalakwatairabila, supaya kita menunduk, merendah. Merendahkan diri di hadapan Allah. Itu filosofi pintu kecil itu. Ada lagi yang mungkin pada waktu itu, ya mungkin hikmahnya Belanda tidak bisa masuk, karena postur mereka tinggi-tinggi, ibu. Mimbar, saya tidak tahu persis, tapi kelihatannya sih tua, berumur ya. Ada tombak, ada mimbar, dan biasa tombak ini melambangkan pada waktu kotip ya, Jumatan, tapi di sini tidak pakai Jumatan, karena dekat dengan Masjid Raya gitu. Jadi berkumpul di Masjid Raya. Yang asli hanya kayu saja, ibu, saka-saka kayu, dan piring-piring, ya piring-piringnya saja, ibu. Dan bangunan depan ya, bangunan ini ya, ini sudah dikasih besi, penguat, karena mungkin sekitar 600 tahun lebih lah, 600 tahun lebih ya. Pada tahun, ini berdiri pada tahun 1479 atau 1480-an. Jadi masjid ini, pada waktu itu, itu didirikan oleh Syekh Abdurrahim, yang dijuluki Pangeran Kejaksan. Jadi mungkin beliau itu sebagai jaksa waktu itu, sebagai pengadil di Tanah Cerbon, yang dipilih oleh Syekh Nurjati, untuk mengadili, terus jabatan sebagai pengadil, jaksa, kemudian mendakwahkan Islam di wilayah sekitar Pangeran Kejaksan, tajuk Agung Pangeran Kejaksan. Dan biasanya yang datang itu, yang saya tahu itu orang-orang yang dalam keadaan bingung, atau jatuh dari kebangkrutan misalnya. Beliau di sini tirakat untuk menenangkan diri sebenarnya, menyerahkan diri sepenuhnya untuk beribadah, kembali kepada Allah di tajuk ini. Sejarahnya nggak banyak-banyak cerita di sini, jadi hanya sebatas memberikan ketenangan di sini. Banyak yang bilang memberikan ketenangan. Mungkin Kak Rohmahnya beliau itu adalah memberikan ketenangan kepada warga sekitar di sini. Sampai jumpa di sini. Jadi harapan saya untuk generasi muda itu bisa tahu sejarah, terutama di Cerbon, masjid-masjid keramat, masjid-masjid pendiri apa yang didirikan oleh para wali di Tanah Cerbon, termasuk masjid tajuk agung Pangeran Kejaksan, yang didirikan oleh Sheikh Abdul Rahim Al-Baghdadi. Jadi harapan saya bisa tahu, yang pertama kemudian bisa mengisi atau memakmurkan masjid ini, dengan meneruskan tradisi yang di sini ada tradisi, seperti tradisi kita ini, tradisi Nadatul Ulama, ya penerus Nadatul Ulama, ada tahlilan, ada maulidan, ada manakiban, ada rotiban, ada istighosahan mungkin bisa dilakukan di sini. yang pertama kemudian bisa dilakukan di sini. Jadi harapan saya kepada generasi muda untuk ingat masjid, artinya tajuk, kalau tajuk itu artinya ditata, dijujuk, didatengin, dimakmurkan, terutama untuk pribadinya masing-masing, untuk mendekat diri kepada Allah di masjid ini, di tajuk ini ya. Ini bukan masjid, ini terkenal tajuk. Tajuk itu waktu zaman dulu sih kecil. Tajuk, ya, bukan masjid, tajuk. Jadi kapasitasnya mungkin sedikit. Sekarang mungkin pelebaran ini jadi ada agak banyak ya kuantitasnya. Matitasnya. Jangan lupa untuk menjumpa hיחuk. Jangan lupa untuk dibangkati percaya diri kepada Allah. Chanuk, ya, bukan masjid, tajuk itu. Tongkatnya mungkin pada filem saja, pasti jangan lupa untuk penuhokan. Salah seorang penduduk entah dari mana datang ke masjid ini, dia mencari tongkat. Mencari tongkat, diberikan oleh pengurus masjid, ternyata tongkat itu di ujungnya dikrik. Dikrik kita tidak tahu untuk apa.